Saat ini saya sudah berada dengan salah satu keluarga korban yang menjadi korban musibah KRL Tergoreng jurusan Jakarta Bogor. Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana Bapak setelah mengetahui bahwa salah satu keluarga Bapak menjadi korban dari musibah KRL Tergoreng yang terjadi pagi hari tadi Pak? Wah panik, luar biasa saya. Ya pokoknya stress lah dengar anak ketelakaan, apalagi yang ngabarin itu bukan anak sendiri. Dari pihak PMI yang mengevakuasi anak saya. Bapak tadi mengetahui info bahwa anak Bapak menjadi korban dari KRL Tergoreng yang di Kebun Pedas itu sekitar jam berapa itu Pak? Sekitar jam setengah 10, jam 9 lewat, 30 lewat lebih lah. Terus saya ke TKP Kejadian, Kebun Pedas jam 10, hampir setengah 11. Informasi yang Bapak dapat tadi itu seperti apa sih Pak? Bahwa anak Bapak jadi korban itu informasi yang Bapak dapat seperti apa? Saya ditelepon melalui telepon anak saya, tapi warga yang telepon atau PMI, kalau anak saya kecelakaan, kereta tergelincir di daerah Kebun Pedas. Setelah saya datang ke situ memang keretanya agak parah, karena memang yang parah itu gerbong 1 dan gerbong 2. Posisi anak saya ada di gerbong 1, jadi yang tertahan di rumah sakit ini, bahkan mungkin anak saya ngerawat, dirawat di rumah sakit salak ini. Karena dari ke-17 pasien yang ditaruh di sini, anak saya saja yang ada di sini. Bersama Mas Sinis ya, kalau tidak salah. Dan ada salah satu korban. Kalau luka-luka yang dialami oleh anak Bapak itu apa saja yang Bapak tahu? Kalau luka luar tidak ada, tapi pas kejadian, semua orang yang di dalam kereta itu panik, anak saya kenyek-kenyek. Jadi luka dalam, saya nunggu hasil ronsen saja. Tinggal nunggu hasil ronsen, terus tidak tahu seperti apa dalamnya, sampai sekarang ini juga anak saya belum bisa jalan. Karena kenyek-kenyek. Kalau yang Bapak rasakan setelah mengetahui bahwa anak Bapak itu menjadi salah satu korban dari KL Terguling ini, seperti apa sih Pak? Ya, sedih juga sih, sedih, panik. Terus yang kedua ya, penanganan di rumah sakit ini ya cepat gitu ya, bagusnya gitu ya. Cuma kalau masalah biaya, saya tidak tahu di cover sama siapa gitu. Yang saya alamin sekarang, sudah agak sedikit lega gitu, sudah ketemu dengan anak saya. Karena kan tadi pada saat kejadian, saya sempat cari-cari itu. Di lokasi kejadian, bahkan sampai di rumah sakit itu saya masih cari-cari. Setelah saya ketemu anak saya, saya senang lah gitu, walau keadaannya dalam terbaring gitu. Kondisinya ya, belum tahu sekarang harus nunggu hasil ronsen. Tapi kalau kata dokter, Pak, berapa lama nih kalau anak Bapak bakal dirawat di rumah sakit Salak ini, Pak? Dokter juga belum bisa mastiin ya, karena dokter ahli ortopedinya kita masih nunggu. Dari dokter ahli ortopedi nanti yang nanganin. Karena ini kayaknya tulang pinggangnya dia yang dia rasain sakit, sampai kakinya lah. Jadi dokter ortopedi kita nunggu dari hasil dokter ortopedi dan ronsen. Kalau sekarang masih penanganan obat-obat, ya buat ngilangin. Anak saya kan sempat sok dan pinsan juga kan, nggak sadarkan diri. Kalau yang Bapak tahu tuh, anak Bapak tuh ke Bogor tuh dalam rangka apa sih, Pak? Oh, anak saya memang menggunakan jasa kereta komuter itu, karena dia kerja di Bogor, tinggal di Tangerang. Jadi setiap hari dia balik-balik dari kereta. Terima kasih telah menonton!